Oke bosku kita mau ingetin ke kalian kita lagi ada giveaway besar-besaran bersama the one and only bos bosku Givewainya apa aja adihnya ada auranti ukuran 18-20 cm dan 3 peaches lampu kandila bosku Jadi syaratnya seperti apa? Syaratnya mudah banget kalian subscribe channelku Eka Setiawan channelnya bos bosku Dan IGnya kandila wajib kalian follow bosku Segera kalian follow subscribe channelku dan bos bosku Dan jangan lupa tiktoknya kandila juga kalian follow bosku Karena nanti bakal ada giveaway selanjutnya bosku Jadi mudah banget kan syaratnya gimana? Beberapa hal yang wajib kalian persiapkan untuk mengikuti kontes channel Oke guys welcome back to my youtube channel Sekarang kita bakal bahas beberapa yang wajib kalian ketahui tentang mempersiapkan ikan-ikan untuk mengikuti kontes di channel bosku Jadi kenapa hari ini kita gak pasang muka kita karena kita lagi kusut dan sakit bosku Tapi selalu ikuti giveaway Ini giveaway dan video-video terbaru kita bosku Terima kasih bosku Yang pertama kalian wajib punya ikannya dulu bosku Mau ikut kontes gak punya ikannya Jadi wajib kalian punya ikan yang mau kalian ikut konteskan Hal yang mendasar lagi bosku beli tiketnya bosku wajib Eh wait 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 jangan di skip dulu bos Jadi kita terangin sesuai dengan spesifik ikannya Gimana sih cara mempersiapkan ikan-ikan yang mau ikut kontes Ini kita masuk nih ke pembahasan yang serius nih Don't skip skip bos Jadi yang pertama kalian wajib-wajib banget persiapkan ikan itu secara mentality bosku Karena adaptasi itu adalah poin tertinggi Jadi buat ikannya segala mungkin bos Jangan lupa ya bos segala mungkin Nah untuk mempersiapkan supaya dia itu mentalnya itu jos gandos Jadi kalian wajib menggunakan pakan-pakan yang membuat ikan itu happy dan pertumbuhannya itu bagus bosku Contohnya ada cacing, magot, ulhong Habis itu ada lagi uljer Nah bosku Jadi kalian tinggal pilih aja disitu bosku Pakan-pakan yang bisa membuat ikan semakin galak Dan kalau bisa sebelum kontes itu kalian push supaya mentalnya jadi dan jos gandos bosku Next Nah yang kedua bosku Jadi kalian itu biasakan ikan menggunakan tanpa settingan ini sebelum kontes bosku Kalau bisa itu malah jangan digunakan settingan-settingan seperti batu maupun kayu bos Karena dikhawatirkan saat mau dibungkus dan berangkat kontes itu ikannya ngegesek ke kayu maupun ke settingan kalian bos Jadi kurangin dulu settingan ini untuk sementara Pindahkan dia ke tank yang polos bosku Supaya ikannya itu nanti gak luka saat kalian packing bosku Pada saat kontes bosku Jadi ikan itu dibiasakan tidak menggunakan background maupun substrat Supaya penilaian itu fair ataupun ikannya tidak rusak terkena substratnya bosku saat Diadu kecantikan mentality dari alap proporsional tubuh maupun dari performa ikannya bosku Sebelum kalian ikutin ikan kalian ke arena kontes seperti ini Kalian wajib puasakan sebelum kalian packing ya Karena kalau kalian itu sebelum packing kalian kasih makan ikannya Ikannya bakal mutah bosku Jadi wajib kalian puasakan minimal 2 hari sebelum keberangkatan bosku Supaya dia tidak muntah saat kalian bawa ke arena kontes bosku Karena di arena kontes itu pasti kalian bertanya-tanya kan apakah boleh dikasih makan Nah ini kita jawab bosku sesuai dengan regulasinya Jadi pada saat kontes ikan itu dibolehkan untuk diberikan makan bosku Karena ikan itu tidak disiksa di kontes bosku Dikasih makan maupun kalau dia sakit pun langsung dikasih obat bisa bosku Tetapi ada ketentuan regulasi-regulasi tertentu yang tidak memperbolehkan pada saat penjurian Dikasih makan, dikasih heater maupun dikasih obat Tapi sebelum penjurian itu dilakukan Kalian bebas melakukan apapun kepada ikan kalian bosku Jadi kalian tidak bisa takut di kontes ikan kalian bisa sakit Nah dalam penjurian ada beberapa kriteria penilaian bosku Ini yang kita tampilkan adalah untuk marulioides bosku Jadi itu yang pertama ini yang tidak kelihatan sebenarnya ya Ada adaptasi, poin maksimalnya satu juri itu 10 bosku Terus ada bunga mental warna bar dan anatomi ini yang paling terakhir bosku Nah ini semua dinilai sesuai dengan regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh teman-teman di atas sana bosku Jadi kalian wajib mengetahui apa-apa saja nilai-nilai dari kontes ikan cana bosku Nah untuk penilaian seperti ini bosku Jadi ada beberapa juri-juri yang akan menilai ikan kalian sesuai dengan regulasi Jadi mulai adaptasinya itu dinilai dan barnya dinilai Bunganya dinilai dan banyak sekali yang akan dinilai oleh juri-juri ini Dan juri ini boleh dibanding biasanya bosku Ataupun dia menggunakan live scoring bosku Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau mengikuti kontes kalian kurang Sependapat dengan juri kalian bisa banding dan kalian bisa komen di live IG-nya Atau live penjuriannya bosku Nah aku mau ingetin juga buat kalian ya bahwa nilai tertinggi itu adalah adaptasi Kalian itu sering barsimet bunga harus banyak Nah padahal kalian itu melalaikan adaptasinya Kalau adaptasinya kurang itu nilainya akan jeblok bosku Karena nilai poin tertinggi itu adalah adaptasi Dimana poinnya adalah 10 bosku Jadi kalau kalian bunganya banyak Barsimet baru adaptasinya drop Waduh sulit bosku itu Ibaratnya ban belakang nyalip ban depan Tidak mungkin bosku Tunggu dulu Tunggu dulu Sapa bilang ban belakang gak bisa nyalip ban depan Nih lihat nih Gimana sih lu bangkang Jadi bosku intinya kalian persiapkan ikan-ikan kalian dengan sebaik-baiknya bosku Menjaga imun stabilitas maupun mental ikan itu penting banget bosku Nah kalau kalian lihat disini Ini adalah sincan bosku Sincan itu siap di rumah Dia settingannya seperti ini Lampu tetap Kita pakai lampu yang terbaik Candila ini bos Lampu furet candila Kita pakai itu bosku Terus pasir Kita pakai yang halus Dan sedikit setting-settingan bosku Nah kalau pakan Kita mau kasih tau Ini aku kasih pakan pakai ini bosku Super hero bunga Sukwat Ini bosku Ini pakan untuk maru Bunga kalian akan merontak-rontak Jadi cana kalian itu Kalian pakai kan pakan ini bosku Jadi bunganya itu bisa merontak-rontak Nah intens pakannya gimana bang Pasti kalian tanya kan Nah kita bakal bahas satu persatu ya Jadi aku kalau kasih makan ikan Itu 5 butir sehari Size-nya itu di under 20 bosku Nah size pellet ini sendiri Hanya M bosku ya Medium Atau gak terlalu besar bosku Nah itu tadi rahasia-rahasianya bosku Nah ini adalah salah satu contoh Ikan yang aku kasih makan Menggunakan pellet bunga superhero bosku Jadi kalian tuh beli aja di Sopi Harganya 35-55 ribu Yang 100 gram bosku Ikan ini sudah aku progres Kurang lebih waktunya itu sebulan bosku Jadi bunganya itu sudah mulai pecah bosku Cabung-cabungnya sudah mulai merontak-rontak bosku Jadi buat apa kalian pikir Segera check out di Sopi bosku Cari superhero pellet bunga Nah sekarang kita mulai nih Beralih nih ke Oranti bosku Nah kalau Oranti sendiri itu penilaiannya dari Barsimet Sama seperti hampir mirip Seperti maru bosku Dan yang pertama tuh adaptasi mental Untuk mempersiapkan seperti apa Nah ini kalian bisa lihat ya Ini di tank polos Aku mempersiapkan ikan-ikan ini Untuk kontes bosku Jadi aku polosin tanpa substrat bosku Dan aku selalu menggunakan lampu 24 jam Yaitu lampu kandila Yang jos gandus terbaik Sejagat raya bosku Oke bosku Jadi kita sudah ceritain semuanya Tentang persiapan kontes Yang akan kita hadiri bosku Jadi aku ingat ini lagi Buat kalian ini bosku Jangan lupa datang ke kontes-kontes Yang akan diadakan di kota-kota kalian Karena nanti bakal banyak sekali Guestar-guestar Maupun hadiah-hadiah yang kalian Berkesempatan untuk menangkan bosku Jadi gimana Seru gak? Seru gak videonya? Kalau seru kalian komen sebanyak-banyaknya bosku Karena komenlah semangat Oke bosku kita mau ingat Tengah kalian kita lagi ada giveaway Besar-besaran bersama The one and only bos bosku Givewainya apa aja Hadihnya ada Oranti Ukuran 18-20 cm Dan 3 peaches lampu kandila bosku Jadi syaratnya seperti apa? Syaratnya mudah banget Kalian subscribe channelku Ekar Setiawan Channelnya bos bosku Dan IG-nya Kandila wajib Kalian follow bosku Segera kalian follow Subscribe channelku dan bos bosku Dan jangan lupa TikToknya Kandila juga Kalian follow bosku Karena nanti bakal ada Giveaway face selanjutnya bosku Jadi mudah banget kan Syaratnya gimana? Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!